Korea Utara dilanda krisis pangan hingga warganya nekat konsumsi ini. Mayoritas warga Korea Utara kini terancam kelaparan, namun sejumlah masyarakat elit di negara itu masih bisa membeli makanan mewah di sana, seperti daging anjing. Sup anjing merupakan satu dari sederet menu yang hanya bisa dirasakan para elit dan orang-orang tajir di Korea Utara, apalagi di masa krisis pangan saat ini. Sebagaimana diberitakan Radio Free Asia, ancaman kelaparan di Korea Utara terjadi kalau pemerintah melarang impor imbas pandemi COVID-19. Selain itu, warga tak mendapatkan hasil panen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Salah satu sumber juga menuturkan, meski warga kesulitan mendapatkan makanan, beberapa pejabat militer dan partai buruh masih bisa membeli daging anjing. Padahal harga daging anjing di Korea Utara jauh lebih mahal ketimbang harga daging babi belakangan ini. Harga satu mangkuk sup daging anjing yang disebut dangongijang bahkan setara dengan 2 kg beras. Harganya yang mahal ini membuat daging anjing menjadi salah satu makanan elit di negara itu. Selain itu, sup anjing dipercaya bagus untuk menjaga kesehatan. Namun, kebanyakan masyarakat tak mampu membeli sup tersebut bahkan hanya untuk satu kali selama setahun, kata sumber lain dari Uiju, Provinsi Piongan Utara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa kunjungi media sosial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa kunjungi media sosial kami lainnya ya.